Seorang pelaku pencurian telepon genggam berhasil diamankan petugas Polsek Medan Kota. Aksi pelaku tergolong nekat karena dilakukan di tengah-tengah keramaian. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian satu unit handphone yang sedang dimainkan oleh seorang anak kecil di Kota Medan belum lama ini. Aksi pelaku terbilang nekat karena di lokasi kejadian yang merupakan toko elektronik yang tengah ramai pembeli. Dari rekaman kamera pengawas terlihat korban berada di areal dalam etalase toko yang terletak di kawasan bahagia bypass Kota Medan. Berbekal rekaman kamera pengawas atau CCTV, petugas akhirnya berhasil menangkap pelaku pencurian. Kanit Reskrim Polsek Medan Kota Ibtu Ainul Yakin menyebut, dari catatan pihaknya, pelaku sebelumnya pernah dipenjara untuk kasus serupa. Untuk tersangka sendiri, sudara CCTV sudah pernah masuk sama di posisi menang kota dengan kasus yang sama, curas. Rekaman CCTV membantu kita dalam pras muka? Untuk rekaman CCTV sangat membantu, karena dengan ciri-ciri badan, tubuh, dan mukanya dapat kita identifikasi dan kita dapatin tersangka tersebut berinisial C. Kini pelaku terancam akan dipenjara selama tujuh tahun, karena dijerat dengan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencurian. Terima kasih telah menonton!